Ya halo guys, kembali lagi dengan gue Andrea Varens Dan sekarang gue berada di sebuah toko yang paling kece sih ya Dan ini adalah bosnya nih Yeah Bos gue nih Ya Ya bos sih, bos, ipar gue gitu ceritanya Ya guys, jadi ya di video kali ini gue cuman pengen nge-share ya Satu, satu dua motor bos? Dua Oke, dua motor, tapi karena modifnya sama Jadi kita sharingnya cuman satu aja ya Dan motor itu apa? Kita lihat langsung ya Jadi guys ya, sebenarnya kita dapat project ya Dari suatu dealer Dan ya ini ceritanya motor sama item Dan kita namanya itu dengan namanya cita Bos, ada cita warna item bos? Panther kali ya? Panther item ya? Oke Panther yang item ya? Jadi kita namanya itu bukan cita tapi penter ya Dan ya sedikit sneak peek dulu ya Jadi apakah itu ya Langsung aja deh Ya, kita lihat disini Ini adalah Yamaha Fiction yang terbaru ya Ini kita modif seperti ini Dan Saudara kembara itu ada disana Tada Dan ini ada Mekaniknya Dan ini saudara kembara disana ya Cuman karena modifnya yang sama Jadi ya sudahlah kita Acak-acak sini motor ya Bukan acak-acak sih Karena ya memang Permintaannya seperti itu Dan jangan lupa guys ya Channel gue di subscribe Karena subscribe itu gratis Dan nyalakan lonceng notifikasi yang ada di sebelahnya ya Gratis Thank you Dan guys ya Ini Fiction bener-bener grass baru ya Eh, jatuh Ini kunci pun masih ada labelnya ya Walaupun agak sedikit swarm Labelnya ya Dan sebenarnya ini ada plastiknya juga sih Di saddle-nya Cuman Berhubung Pak Bos bilangnya Sudah lepas ya Dilepas Ya nggak Pak Bos? Ya Oke Jadi ini sebenarnya modifnya simple banget sih ya Tapi budget juga lumayan Dan Ya Speaking light ya Ini ada lampu biru-biru Segala macem Ya ini sebenarnya Mungkin bakalan diperuntukkan Untuk yang Pihak berwajib ya Gue nggak bilang ini Apakah Dari satuan mana Gue nggak tahu Tapi yang jelasnya mungkin dari Suatu kesatuan Ya Ya Berwajib lah Kita ngomongnya lah Sesuatu bener ya Dan ya Seperti biasa Ya kalau namanya Motor-motor seperti ini ya Kita lihat dari windshield-nya dulu ya Ini windshield-nya mirip Kayak Motor gede ya Tapi sebenarnya klasik sih Untuk Motor-motor sejenis ini Jadi memang untuk menahan angin Karena kan memang tugasnya di luar ya Jadi Kasian nanti bapak-bapaknya yang masuk angin ya Karena tugasnya juga lumayan Kemudian ya Disini sudah ada juga strobo ya Sudah pasti Strobo Strobo Ya Sudah lihat disini Nyala gimana Oke Nanti ya gue nyalain ya Kemudian Box samping ya Box samping Box belakang Rotator Dan pastinya sirino Ya Komplit Komplit banget Dan disini ada modulnya Ya Oke Karena sirinanya gak ada bisa nyala sekarang Ya nanti aja kita nyalain ya Tapi kita Lihat ke belakang dulu ya Dan ini memang sudah triple box Shiat SH40 Dan SH23 Pak bos Kenapa pake box ini pak bos Oke Karena memang lebih rapi Lebih simple Dan memang keren sih Sesuai Ya Dan kita lihat langsung ke dalemnya ya So guys ya Kalau kita lihat dari box samping ini ya Bener-bener yang Wah Bener-bener yang perfect banget ya Ini tas gue Cukup Mungkin bisa nambah lagi beberapa juga Barang Dan ini juga Bener yang luas ya Jadi SH23 ini Kalau kalian memang pencinta touring Atau memang doyan bawa barang yang Lumayan banyak juga ya Selain di top box Kalian bisa pake juga side box ya Jadi seperti ini Ya Keren banget Sumpah Sia Ya Ini bener-bener yang luar biasa banget Disini sudah Dan sudah Oke Dari pasang-pasangannya ini Sudah mantep banget Ya Ya kalau enggak Enggak kuat pegangannya mah Bahaya ini Jadi guys ya Kalau kita tutup Jadi seperti ini Tutup Oke Mantap ya Enggak terlalu besar Tapi juga enggak terlalu kecil Jadi ini bener-bener Volumenya mantap banget Pas ya Lanjut kita ke box belakangnya Kita buka dulu sedikit ya Ya Oke Kita buka seperti ini Hasilnya ya Mantap Bener-bener yang keren banget Ya dan ini bisa nampung tas gue juga sih ya Mari kita coba Jadi guys ya ini adalah tas kerja gue ya Dan ini lumayan gede ya Kalau volumenya ini kurang lebih sama kayak bagasi di NMAX Jadi kalau di NMAX ini sudah presisi banget tasnya Enak banget ya Dan ini masuk di SH40 ya Gede ini Oke Ya Gede Pak Bos Pengen Pak Bos Biar tahu gede Pak Bos Oke Nah segini dia Lumayan kan gede Jadi tasnya ini bisa masuk ke Sini Tada Tutup Mantap ya Dan memang kalau yang Tipe S40 ini Harusnya juga ada Edisional ya Jadi kalau kalian mau nambahin kargo Ini juga ada bagian atasnya Cuman mungkin sekarang stok lagi kosong Ini gak masalah sih Jadi Bisa juga naruh kayak barang-barang lagi di atasnya Yang jelas pokoknya untuk S40 ini Bener-bener yang Keren banget ya Cocok buat hampir semua motor Walaupun Kalau dari tampangnya gak terlalu gimana banget Tapi ini bener-bener minimalis Dan Keren pastinya Cukup untuk bawa belanjaan Helm Tas Laptop yang ukurannya Sekitar 12 inci Rasanya juga muat ini ya Asal jangan bawa PC aja Gak mungkin muat sih Jadi ini bener yang Nilai plus itu luar biasa Dan ini Kerennya adalah Motornya hitam Boxnya hitam Dan semuanya hitam 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 keren kok keren ya Pak Bos ya hitam semua Oke apa inspirasi dari Batman Oke Black Panther ya jadi kurang lebih seperti ini ya modifannya memang sih nggak mau nggak banyak di modif ya cuman ini karena sedikit ada spesial ya karena memang pakai rotator resesanya ya yang gue sebutin pakai rotator jadi ini kalau dipakai sama orang awam enggak mungkin ya kan rotator ini nggak mungkin pakai sama orang orang awam ya atau kita ngomongnya adalah paket sipil ya seperti kita-kita paket sipil ini ya nggak mungkin karena yang hanya boleh pakai itu hanya aparat-aparat atau pihak yang berwajib saja yang boleh ya tapi ya karena ini adalah request khusus jadinya ya kita pesenin dan kita jadiin seperti ini kurang lebih ya dan waktunya kita untuk tes sekarang ya gimana menyalanya langsung aja bos selamat menikmati יritat kok en selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bye 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 bye